Intro Halo, selamat datang kembali di... Selamat datang kembali di channel Mas Ed Art Sebelum kalian menonton video kali ini Jangan lupa kalian share, like, komen, dan subscribe ya Dan jangan lupa kalian aktifkan tombol lonceng di bawah ini Bagi kalian, teman-teman yang baru menonton video ini Saya sarankan untuk menonton video saya yang sebelumnya Karena, cara yang saya gunakan di video ini Sama persis seperti cara yang saya gunakan di video saya yang sebelumnya Oke, langsung saja kita mulai Kalian bisa langsung ikuti cara saya menggambar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita lanjut dengan menebalkan garis-garis matanya selamat menikmati oke selanjutnya kita arsir bagian atas kelopak mata arsir tipis di bagian ujung tapi di bagian tengahnya itu kita jangan arsir terang tepal atau tidak usah kita arsir itu untuk membuat efek seperti mata kelopak mata itu bulat gitu ya apa sih secara jelasinya susah bagian bawah juga sama seperti itu kita arsir bagian tengahnya jangan terlalu tebal seolah-olah bentuk mata kita itu seperti membulat gitu menonjol ke depan gitu maksudnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sudah jadi kira-kira seperti ini hasilnya oke selanjutnya tinggal diratakan hasilannya menggunakan dan selanjutnya kita menggambar dengan pensil warna ya disini aku menggunakan pensil 8D menggunakan pensil warna hitam juga tidak apa-apa oke teman-teman langsung saja kita mulai menggambar dan selanjutnya gunakan pensil warna coklat seperti ini oke selanjutnya membuat bola mata menggunakan pensil warna hitam untuk cara menggambarnya itu sama seperti cara aku menggambar yang versi hitam putih cuma ini kan pensilnya lebih hitam pekat jadinya kelihatan lebih jelas gitu gelap terangnya akan terlihat lebih jelas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di bagian yang berwarna putih atau yang belum kalian asir menggunakan pensil hitam di bagian bola mata oke selanjutnya kita tebalkan bagian bola matanya kita tebalkan dengan pensil warna hitam oke seperti itu langsung saja kalian bisa ikutin cara saya melombang oke selanjutnya gunakan pensil kita bikin warna krim atau warna kulit ya ya asir bagian itu terus kita bikin warna dasar kalau di kamera sedikit tidak terlihat ya kita bikin warna dasar di sekeliling mata ya seperti itu selanjutnya gunakan pensil warna merah di bagian ketek mata dan di bola mata juga dikasih warna sedikit warna merah dulu di pojok mata ya dan di sekeliling juga dikasih sedikit demi sedikit langsung bisa diikuti cara saya menggambar ya seperti itu dan di bagian bawah mata juga kalian asir sedikit warna merah kenapa warna merah? biar tidak terlihat pucat warna kulitnya biar tidak terlihat pucat oke selanjutnya kita menggunakan warna coklat kita perjelas garis bagian bawah mata dan juga bagian ketek mata ya seperti itu terus bagian kelopak mata kantong mata bagian atas dan juga bagian bawah kita langsir sedikit menggunakan warna coklat selanjutnya kita gunakan warna merah banta asir bagian ujung saja ya bagian tengah tidak usah diarsir sama seperti cara saya menggambar yang versi hitam putih jadi mata akan seolah-olah terlihat menonjol ke depan bagian diarsir juga sekeliling bantah bagian bawah juga sama hanya diarsir bagian sampingnya saja bagian tengah tidak usah diarsir lalu gunakan pensil warna coklat muda oh iya ini pensil warna bukan pensil warna biasa ya ini pensil warna kulit atau skin tone dan dilanjut menggunakan coklat yang lebih tua warnanya oke bagian garis metal juga diperjelas lagi juga sedikit kita arsir untuk bagian ujungnya langsung bisa ikuti cara saya menggambar oke selanjutnya menggunakan pensil hitam lagi kita buat bulu mata tidak harus sama seperti secara saya menggambar bisa kalian protobal sendiri atau kalian punya carata sendiri untuk membuat bulu mata oke sudah selanjutnya kita menggunakan pensil warna merah lagi untuk memperjelas bagian ketek mata dan bagian bola mata seperti terlihat ada merah-merahnya gitu di bagian bola mata kita agar terlihat lebih hidup dan kita perjelas lagi kemudian dengan pensil warna hitam di bagian bola mata kita selanjutnya kita buat garis-garis di bagian kornea mata seperti itu atau kalian punya cara sendiri untuk menggambar kornea mata bisa kalian coba sesuai kreatifitas kalian masing-masing oke selanjutnya buat bayangan di bagian kelopak mata di bagian bola mata maksudnya bayangan dari kelopak mata bagian atas arsir sedikit saja tidak usah terlalu tebal ya seperti itu lalu gunakan warna kulit warna krem di bagian sekitar kantong mata sekeliling mata maksudnya ya seperti itu ya seperti itu oke selanjutnya gunakan warna coklat lagi di bagian sekeliling mata dan jangan lupa pensil warna merah untuk memperjelas warna agar tidak pucat di bagian ketek mata bola mata juga dikasih warna merah ya ujung-ujungnya oke seperti itu oke sudah selesai kira seperti ini hasilnya oke terima kasih sudah menonton video saya selamat mencoba selamat mencoba